Pendekar Pedang Sakti Jilid 36. Li Siaw Hiong tanpa dapat mengendalikan dirinya lagi lantas berteriak, ada, ada, racun ini ternyata hebat sekali. Selanjutnya dia pun lantas membacakan lembaran istimewa itu di hadapan orang banyak, Pek Giyok Toan Tiang asalnya terbikin dari tumbuh-tumbuhan yang jarang sekali terdapat di daerah Tiong Goan. Tumbuh-tumbuhan ini hanya berdaun empat dengan berbunga di tengah-tengahnya, tidak berbuah, sarinya tumbuh-tumbuhan ini dapat. Dengan cepat dia membaca lembar istimewa ini, tapi tampaknya dia malas untuk membaca keterangan yang berteletelet dari penjelasan ini, hingga dia merasa lebih penting untuk mencari care pengobatannya, maka lalu dilanjutkannya pembacaannya sebagai berikut, sifat racun ini sangat kental sekali. Bersama-sama dengan Lipou Toan Tiang, nama racun yang juga berarti dengan cepat dapat memutuskan usus, Pek Giyok Toan Tiang disebut Siang Toan Tiang, sepasang racun yang sama keras dan hebatnya untuk memutuskan usus. Racun ini mempunyai sifat yang lambat sekali dalam menunjukkan keracunannya. Waktu racun itu sampai di dalam tubuh seseorang, tidak peduli betapa hebatnya orang itu mempunyai tenaga dalam dan kemahiran ilmu silat, tidak urung ia tak mampu menahan racun yang hebat tanpa tandingan di dunia ini, sangat ganas dan berbisa sekali, maka ini terbilang sebagai racun yang paling ditakuti oleh setiap makhluk yang berjiwa. Care pengobatannya, yang paling umum hanya ada satu. Berkata sampai di situ, tanpa terasa pula suaranya pun. Menjadi lemah karena perasaan tegang telah memuncak pada dirinya dengan suara yang keras dan berkata lebih lanjut, hanya terdapat satu barang yang dapat menyembuhkannya, yaitu Ho Giok Pengsim, barang ini. Hanya terdapat dan dihasilkan di atas puncak Gunung Yanjian San. Mendengar perkataan itu, muka pengarauan Siang Jin menjadi berubah dan diam-diam berpikir di dalam hatinya, Gunung Yanjian San terpisah dengan pulau ini, jaraknya adalah ribuan li, jangankan barang itu dibutuhkan dengan sangat. Sehingga dalam waktu yang pendek tidak mudah didapatkannya, sekalipun kita dapat sampai ke sana secepat mungkin, itu pun belum tentu kita dapat segena menemukan barang tersebut. Lalu sekonyong-konyong terdengar nada suara kegirangan dari Li Xiao Hiong yang berkata lebih lanjut, masih ada care pengobatan yang lainnya lagi. Racun Pek Giok Toan Tiang ini adalah baru tahun yang lampau diketahui oleh Kim My Teng. Pada waktu itu dia telah mendapatkan kecuali Ho Giok Pengsim, sesungguhnya dia merasa kekurangan akal untuk mencari pengobatan care yang lainnya. Tapi Kim My Peng yang mengetahui bahwa Ho Giok Pengsim sukar sekali didapatkan di dunia ini, maka ia telah mencari daya pengobatan yang lainnya. Selama seumur hidupnya, ia selalu bergumul dengan racun-racun ditambah lagi dengan kecerdikan serta tenaga dalam yang hebat sekali. Dari itu, akhirnya ia telah mendapatkan care pengobatan yang kedua, yaitu apa yang kini tertulis dalam lembaran istimewa itu. Li Xiao Hiong dengan penuh kegirangan lalu menyebutkan care tersebut, sehingga dengan tidak terasa lagi Penghoan Xiang Jin menyebut, Ah! Tampaknya care pengobatan ini terlampau berbahaya sekali agaknya. Ternyata waktu racun ini mulai menjalar, sifatnya sangat cepat sekali. Asalkan racun ini belum menjalar sampai di pembuluh darah besar, dengan mengandalkan kepandayan yang sangat tinggi, seseorang akan dapat juga menggunakan tenaga dalamnya untuk mengeluarkan racun tersebut. Tapi racun Pek Giok To'anti yang ini jika sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, dia sudah lantas dapat masuk ke dalam jalan darah yang terpenting, yaitu racun tersebut sudah menjalar dari kepala sampai ke jantung. Jika ingin mengeluarkan racun tersebut, harus dimulai dari kepala terlebih dahulu. Penghoan Xiang Jin, Hui Tai Su dan Li Xiao Hiong yang sudah memiliki kepandayan yang sangat hebat dan tinggi, jika ingin mengeluarkan racun itu, haruslah dari kepala, yaitu Nye Wan Kiong, yang harus ditepuk, hal mana mereka bertiga cukup mengetahuinya. Jalan darah Nye Wan Kiong adalah tempat berkumpulnya segala kekuatan yang merupakan motor otak yang bergerak ke segala anggota badan yang lainnya, apabila bagian itu ditepuk, racun itu akan buyar, tapi berbareng seluruh tenaga buhengseng akan hilang seperti orang biasa saja, hingga kesengsaraannya akan jauh lebih hebat lagi daripada semulanya. Jadi meski care ini memang dapat dilakukan, tapi terlampau berbahaya bagi diri buhengseng, sehingga Penghoan Xiang Jin dan Hui Tai Su yang mendengar keterangan begitu, tidak terasa lagi jadi terkejut dan mengeluarkan teriakan yang tertahan. Tempo hari waktu Kim Me Peng berhasil menemui care kedua ini, dia pikir dalam dunia ini sukar sekali ada orang yang mempunyai tenaga dalam sehebat demikian, oleh karena itu, care ini tidak mungkin dapat dilaksanakan, tapi, dia toh menuliskan juga care yang sulit ini dalam kitab racunnya itu, suatu tanda bahwa dia sudah menyelidiki segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Penghoan Xiang Jin dengan setulusnya hati memuji atas keluar biasaan Kim Me Peng yang pengalamannya sangat luas dan dalam itu, sampaikan Hui Tai Su sendiri juga merasa tunduk terhadapnya. Penghoan Xiang Jin dengan tertawa getir lalu berkata, Lonnie Po, hal ini merupakan satu soal yang sangat sulit, bukankah? Hui Tai Su mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, Andai kata kita berdua mempersatukan kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan ini, bagaimana? Penghoan Xiang Jin menjawab, Tidak mungkin, hal itu terlampau berbahaya sekali. Hui Tai Su mengangguk-anggukan kepalanya. Li Xiao Hiong segera mengetahui, bahwa itulah berarti yang kedua orang itu ingin turun tangan untuk menolong rekannya dengan bersama-sama pekerjaan ini, Bila mungkin, lebih baik dilakukan oleh seorang saja, karena dengan begitu, bahayanya akan lebih kecil. Dia sendiri karena tenaga dalamnya masih kalah jauh, maka tidak berdaya dan tak dapat berbuat lain daripada membungkam dalam seribu bahasa. Penghoan Xiang Jin sambil tertawa terbahak-bahak lalu berkata, Ah, baiklah kita coba saja, Elo Onnie Po, kau saja yang melakukannya. Hui Tai Su menggelengkan kepalanya sambil berkata, Dalam soal ini, kita tidak boleh berlaku sungkan-sungkan, lagi pula mengenai tenaga dalam pinye masih kalah setingkat denganmu. Penghoan Xiang Jin tidak berkata apa-apa lagi. Sambil balikan badannya dia berkata pada Bu Heng Seng, Elo Ote, apakah kau rasakan baik-kan? Sambil tertawa Bu Heng Seng lalu memotong perkataan orang, Xiang Jin tidak usah berlaku gugup, aku Bu Heng Seng sekalipun tidak berguna, tetapi dalam penderitaan ini aku masih sanggup menahannya. Ormongan itu terang adalah perkataan yang terlampau dipaksakan, dan pada nada perkataan terakhir sudah kedengaran bergemetaran. Sedangkan suara tertawanya itu semakin lama terdengar semakin lemah saja. Penghoan Xiang Jin yang mengetahui tabiat rekannya ini, sambil tertawa besar lalu berkata, Elo Ote, sungguh kau hebat sekali. Baru saja perkataannya ini habis diucapkan, lengan baju kanannya sudah bergerak dan ternyata dia sudah menepuk satu kali. Penghoan Xiang Jin dalam menepuk ini, dia sudah mengirang-irakan berapa banyak tenaga yang harus dikeluarkannya, dan justru perkiraan ini adalah yang paling sulit, karena jika tenaga itu keliru dipergunakannya sedikit saja, akan dapat menyebabkan rekannya mati seketika. Dia mengetahui, dengan kepandainya yang dimiliki oleh rekannya ini, waktu sudah menepuk, dengan sendirinya rekannya pasti akan dapat mengeluarkan tenaga reaksinya, sekalipun bagaimana kecilnya juga untuk menahan tepokannya itu. Penghoan Xiang Jin mengetahui berat ringannya dalam melaksanakan tugas ini, dengan muka yang berseri-seri setelah tangannya menyentuh jalan darah niyewan itu, lalu gerakan tangannya dilanjutkan dengan mengusap-usap dan menepuk-nepuk. Dan di waktu melakukan tindakan terakhir ini, tenaga dalamnya disimpan seluruhnya, sehingga waktu Bu Heng Seng merasakan kepalanya seperti juga tergoncang kena pukulan yang kemudian disusul dengan lenyapnya tenaga seluruhnya, maka racun yang bersarang dalam tubuhnya menjadi turut-buyar turun ke sebelah bawah bagian anggota badannya. Penghoan Xiang Jin tidak berani berlaku ayal-ayalan, sedang tangan kirinya pun tidak tinggal diam saja, kemudian dengan cepat dia sudah menotok dua jalan darah atas tubuh rekannya ini. Sekali ini jalan darah yang menjadi sasaran totokan itu adalah jalan darah Chiekyong dan Chiang Bun. Maksud dari totokan ini adalah untuk menyelidiki tentang perkembangan racun yang sedang buyar itu. Jangan dikatakan lagi terhadap pemuda kita Li Xiaohyong, Sampaikan orang yang biasanya sangat alim dan mukanya sangat dingin bagaikan es seperti Hui Taisu, tanpa terasa lagi dia menunjukkan muka dan perasaan yang sangat tegang sekali, hingga ia menggigit kencang giginya dan memegang rat-rat kedua tangannya. Sedangkan Penghoan Xiang Jin sendiri dengan matu, tidak berkesip memandang pada rekannya Bu Heng Seng, yang mukanya sekonyong-konyong tampak menunjukkan perasaan yang sangat menderita. Penghoan Xiang Jin yang mempunyai tenaga dalam yang begitu hebatnya, dia mengetahui bahwa racunpek Giyok To'an Tiang itu sudah mulai berjalan. Sekonlong-konyong Hua Shio tua itu mengeluarkan jeritan yang hebat sekali, hingga Bu Heng Seng yang mendengar jeritan itu, seketika itu juga hatinya menjadi tergoncang, jalan darah lengtainya terbuka, berbareng dengan mana mukanya menunjukkan perasaan yang menderita menjadi agak berkurang. Maka Penghoan Xiang Jin yang menampak hal itu, tanpa ayah lagi segera menepuknya kembali dengan gerakannya secepat kilat. Pada saat ini Penghoan Xiang Jin telah menggunakan tenaga hikang kaum Buddha yang murni, yaitu sambil mengeluarkan gerengan Sei Chu Hou, gerengan bagaikan singa, dalam waktu yang pendek dia telah berhasil membuat Bu Heng Seng tersadar kecerdasannya. Setelah dia mendapat pegangan yang kuat dan akan berhasil dalam usahanya ini, Penghoan Xiang Jin lalu menekannya kembali dengan telapak tangannya. Waktu telapak tangannya Penghoan Xiang Jin terpisah kurang lebih tiga dim lagi dari jalan darah Nijewan ini, dengan cepat dia sudah mengangkatnya kembali telapakan tangannya itu. Sambil menahan napas Li Xiao Heng mengetahui, sekali tepuk ini seluruh kekuatan tenaga dalam Penghoan Xiang Jin akan menerobos masuk ke dalam tubuh rekannya, maka berhasil atau gagal, justeru dalam sekali gerak tangannya inilah yang akan membuktikannya. Penghoan Xiang Jin lalu dengan perlahan-lahan mengempos semangatnya. Setelah itu, sambil menekankan telapak tangannya pada jalan darah Nijewan pada rekannya, dia segera menyalurkan tenaga dalamnya dengan sehebat-hebatnya ke dalam tubuh rekamnya. Ternyata gerak tangan yang dilaksanakannya oleh Penghoan Xiang Jin ini sangat tepat dan jitu sekali menemui sasorannya. Dan setelah rintangan yang amat berat ini berlalu, maka Hui Taisa dan Li Xiao Heng barulah merasa lega hati. Tapi sebaliknya Penghoan Xiang Jin sendiri yang mempunyai perhitungan yang matang, dia tahu bahwa telapak tangannya yang menekan jalan darah rekannya itu cukup bertenaga, maka sedikitpun dia tidak dapat memencarkan perhatiannya, sedangkan tenaga dalamnya pun sudah dipusatkan seluruhnya. Dengan mengandalkan tenaga dalam yang sehebat-hebatnya itu, dia mendesak pada racun itu, tapi dia masih meragukan, apakah pekerjaannya ini akan berhasil? Tapi walau bagaimanapun juga dia tidak dapat memecah perhatiannya pada soal-soal lainnya, maka dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menyembuhkan rekannya ini. Begitulah detik demi detik telah berlalu, kepala Penghoan Xiang Jin terlihat sudah mengebulkan asap putih, rambutnya seakan tampak berdiri, tergoyang oleh tiupan angin lalu, sedang mukanya sangat dingin bagaikan es, hingga tampaknya dia sedang berada di puncak ketegangan. Hui Taiso tidak percaya ada pekerjaan yang sedemikian sulitnya, andai kata dia tidak menyaksikannya dengan matu kepala sendiri. Tat kala itu dia pun merasa luar biasa gembiranya, waktu melihat pekerjaan yang sedemikian sulitnya itu telah dapat dikerjakan oleh Penghoan Xiang Jin dengan berhasil seluruhnya maka hatinya yang turut merasa tegang, setiap saat dia memusatkan matanya memandang pada perkembangan-perkembangan atas diri Bu Heng Seng ini. Dan benar saja, badan Penghoan Xiang Jin sudah tidak tahan agaknya karena tubuhnya bergoyang-goyang seperti orang yang mabuk arak. Maka Li Xiao Heng yang menyaksikan peristiwa itu, jadi terkejut bukan kepalang, hingga badannya sudah melesat ke muka untuk melihatnya dengan terlebih cermat lagi. Dia ketahui bahwa tenaga dalamnya Penghoan Xiang Jin sudah tidak dapat disalurkan dengan sempurna lagi. Dia bermaksud untuk memberi pertolongan, tapi ia segera berbalik pikir, bahwa tenaga dalamnya sendiri jika dibandingkan dengan orang tua itu, terpaut masih jauh sekali. Andai kata di alam changtangan memberi pertolongan, bukan saja bagi Penghoan Xiang Jin tidak bermanfaat apa-apa, malahan bagi Bu Heng Seng sendiri mungkin akan timbul komplikasi yang ruwet, sehingga kesudahannya akan membahayakan terhadap jiwa Bu Heng Seng. Oleh karena itu, dengan cepat dia pun tidak berani melaksanakan apa yang telah dipikirkannya semula. Pada saat itu satu bayangan manusia telah melampauinya pula. Tanpa banyak berpikir-pikir lagi, Li Xiao Heng pun segera mengetahui, bahwa bayangan tersebut pastilah ada Xiao Chiap To'o Chu Wita Isu. Pergerakan Hwi Taisu ini cepat bukan buatan, karena dengan sekali berkelebat ia sudah tampak tiba di hadapannya Penghoan Xiang Jin. Dia yang mengetahui bahwa perkembangan kejadian ini agak tidak menguntungkan, maka akhirnya dia selalu waspada dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Dan di waktu melihat Penghoan Xiang Jin agak bergoyang-goyang badannya, dia pun sudah maklum ada sesuatu yang berjalan tidak beres, dan memang benarlah bahwa tenaga dalam Penghoan Xiang Jin pada saat itu tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan, maka dengan gerakan kaki Kit Mo Sin Po dia sudah tiba di hadapannya. Dengan cepat Hwi Taisu menggunakan jari telunjuknya, yang ditotokannya dengan tepat sekali pada jalan darah. Cie Tong hiatnya Penghoan Xiang Jin untuk menyalurkan pula tenaga dalamnya dengan melalui huo shio tua itu. Dengan mendapat tambahan tenaga dalam dari rekannya maka semangatnya Penghoan Xiang Jin menjadi terbangun pula, hingga dengan cepat dia menghempos semangatnya dan tenaga dalam yang cukup hebat disalurkan kembali masuk ke dalam tubuhnya Bu Heng Seng. Li Xiaohi Yong pun kini mengetahui bahwa Penghoan Xiang Jin sudah terlolos dari bahaya, tapi sebaliknya andai kata tenaga dalamnya Hwi Taisu ini tidak cocok dengan tenaga dalamnya Penghoan Xiang Jin, bukan saja jiwanya Bu Heng Seng sulit dilindungi, malahan Penghoan Xiang Jin dan Hwi Taisu sendiri pun akan menderita luka-luka yang parah juga. Oleh karena itu, perasaan Li Xiaohi Yong pada saat itu jika dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya, dia merasa lebih tegang dan hatinya pun tidak henti-hentinya berdebar-debar keras, tapi dia mengetahui bahwa dirinya sendiri tidak mungkin dapat memberi pertolongan apapun, hingga dengan tidak berdaya apa-apa, dia hanya dapat menyaksikan saja kesibukannya kedua orang ini dari samping. Di sini, di pulau Xiaoqiu yang terletak di tengah-tengah antara ketiga pulau di Laut Tonghai, keadaannya sangat sunyi bagaikan daerah yang mati saja. Pantai terpisah dengan pulau ini agak jauh, sehingga suara ombak yang mendampar pantai sama sekali tidak kedengaran sampai di sini. Li Xiaohi Yong yang memandang dengan terlongong-longong, dia lihat Tai Chiap To'o Chu dengan tekanan yang keras sekali menekan jalan darah Nijewan di kepalanya Bu Heng Seng, sedangkan jari telanjutnya Hwi Tai Su melekat rat sekali pada jalan darah Chie Tonghiat di Tuhuh Penghoan Siang Jin, dengan Bu Heng Seng sendiri duduk bersila dan mukanya menunjukkan perasaan yang sangat luar biasa anehnya. Sejak 100 tahun belakangan ini, perhubungan tiga dewa di luar dunai ini yang hidup di pulau Tonghai, belum pernah saling mengadakan perhubungan satu sama lain yang demikian mesranya, tapi tidak disangka, hari ini di sini mereka telah dapat berkumpul bersama-sama, malahan mereka telah saling menyalurkan tenaga dalam-dalam usaha mereka untuk menyembuhkan rekannya itu. Dalam pada itu Li Sian Wahyong dengan diam dia memanjatkan doa kehadiran Tian Yang Maha Kuasa, agar luka-lukanya Bu Heng Seng dapat pulih kembali seperti sedia kala. Dan berbareng dengan itu, dia pun dengan teliti melihat kitab racun ini sekali lagi, yang kini dia mengetahui bahwa racun itu sudah mulai buyar dan jalan ke sebelah bawah tubuh Bu Heng Seng, hingga sekarang tindakan selanjutnya adalah mencari daya untuk mengambil darahnya yang mengandung racun itu. Dengan perlahan-lahan Li Sian Wahyong jalan menghampiri. Dia melihat jalan darah Ni Ye Wan Bu Heng Seng yang ditekan oleh penghoan Xiang Jin itu sudah menunjukkan kemajuan yang pesat, karena dah menyaksikan kini mukanya Bu Heng Seng yang berwarna hitam legam karena keracunan sudah mulai turun dengan perlahan-lahan ke bawah, hingga Li Sian Wahyong ketahui bahwa bantuan tenaga dalam penghoan Xiang Jin dan Hui Tai Su sudah menunjukkan kemampuannya yang sebesar-besarnya dan bermanfaat terhadap rekannya yang sedang mengalami malapetaka itu. Warna hitam itu lambat laun sudah turun ke sebelah bawah. Dan di waktu Li Sian Wahyong memperhatikan dengan lebih cermat lagi, hatinya masih tetap tegang dan berdebar-debar keras sekali. Setelah dia mengalihkan pandangannya dan melihat penghoan Xiang Jin dan Hui Tai Su, dia dapatkan kedua orang ini menunjukkan romen yang sungguh-sungguh, sehingga dia berpikir bahwa mereka ini tentulah telah menggunakan pelajaran silat dari kaum Buddha untuk menolong rekan mereka itu. Hawa hitam ini akhirnya telah menurun dan tiba di tangannya Bu Heng Seng, hingga pada saat itu tangan kanannya Bu Heng Seng terkulai ke bawah, suatu tanda bahwa hawa hitam dari racun yang sangat hebat itu kini sudah dikumpulkan dan didesak oleh tenaga dalamnya penghoan Xiang Jin ke jari terunjuk di tangan kanannya Bu Heng Seng. Sementara itu, Li Xiao Hiong lalu mengeluarkan sebuah peles kecil yang sudah sangat tua sekali macamnya. Dia pun dapat memandang pada jari unjuk Bu Heng Seng yang sudah berwarna hitam itu, maka ia mengetahui bahwa yang bersembunyi dalam tubuhnya Bu Heng Seng ini adalah racun yang sangat ditakuti dan berbahaya, yaitu Pek Giyok Toan, Tiang. Permainan racun ini, di dunia tidak ada keduanya. Li Xiao Hiong tidak berani menyentuhnya. Jari tangannya agak jauh digeser, dan dari jarak yang cukup jauhnya, lalu dia totalkan tangannya pada jari telunjuk tangan kanannya Bu Heng Seng. Dan tak kalah satu selian angin datang menyamber dan dengan tepat tiba di jari telunjuk tangan kanannya Bu Heng Seng itu, maka jari telunjuknya itu lalu tampak satu lubang yang tidak seberapa dalamnya. Pergerakannya Li Xiao Hiong bagaikan angin saja cepatnya, dan waktu peles kecil itu sudah dekat lengan. Mulut luka di jari telunjuk tangan kanannya Bu Heng Seng itu, dia lihat dari mulut luka itu menetes keluar darah yang mengandung racun yang hebat sekali, yaitu apa yang dinamakan Pek Giyok Toan, Tiang. Racun Pek Giyok Toan, Tiang ini berwarna hijau dan mengandung sinar yang mengkeredep-keredep, hingga darah yang menetes keluar itu, setetes demi setetes tampak menarik sekali dalam pandangan mata. Racun warna hijau itu jatuh menetes ke dalam peles kecil itu dengan mengeluarkan suara nyaring yang seakan-akan jatuhnya bahan emas murni. Waktu cairan racun itu masuk ke dalam peles itu, di sekitarnya segera tampak kuat yang tebal sekali, suatu tanda bahwa racun itu tengah menunjukkan reaksinya yang hebat sekali. Li Xiao Hiong yang kuatir kuat itu mengandung racun, dia lalu menahan napasnya sejenak, setelah itu, lekas-lekas ia menyumbat mulut peles tersebut. Taik Siap Too Chu tunggu sampai yang menetes penghabisan itu sudah keluar, barulah dia tarik tangannya, dan sambil menarik napas yang sangat dalam, dia berdiri di suatu pinggiran. Sedang Hui Tai Su sendiri dengan diam-diam lalu menarik pulang juga tangannya yang menempel pada jalan darah Chie Tong Hiap di tubuh Penghoan Xiang Jin. Dan bersama-sama Penghoan Xiang Jin, ia lalu duduk bersemadi untuk mengatur pernapasannya. Sementara Bu Heng Seng sendiri yang sedang bersila di atas tanah, lalu membuka sedikit kelopak matanya, kemudian dengan perlahan-lahan dia menghempos semangatnya yang dipusatkan dan dialirkan ke seluruh badannya, setelah itu, dia bersemadi pula seperti rekan-rekannya yang lain. Rintangan hebat serta bahaya sekarang telah lewat. Syukur juga tenaga dalam Bu Heng Seng cukup hebat, sehingga dia tidak sampai mengakibatkan kerugian apa-apa bagi tenaga dalam Penghoan Xiang Jin. Sedangkan Li Xiao Heng yang memandang dari samping ketiga orang yang sedang bersemadi mengatur jalan pernapasan mereka ini, hatinya masih tetap saja merasa tegang. Lama-lama barulah ketiga orang itu dapat memulihkan kembali semangat mereka seperti sedia kalah lagi, kemudian Bu Heng Seng sambil berlompat bangun dia menengadahkan kepalanya ke atas sambil bersiul panjang. Siulannya ini sungguh hebat sekali, karena dalam mengeluarkan suaranya itu, dia sertai juga tenaga dalam yang sehat hebatnya, sehingga suara itu bukan main keras dan nyeringnya, bagaikan geledek yang memecah angkasa. Suara itu berkumandang jauh sekali, dari mana terbit gelema yang memekakkan telinga. Mereka semua adalah ahli-ahli Lwe Ki, hingga mengetahui bahwa tenaga Bu Heng Seng belum pulih 100%. Penghoan Xiang Jin sambil tertawa bergelak-gelak lalu berkata, Elo Onie Po, pengorbanan kita ini ternyata tidak sia-sia adanya. Atas perkataan rekannya ini, Hui Tai Su hanya tersenyum saja, tapi tidak menjawab apa-apa. Li Xiao Hiong yang melihat darah yang mengandung racun itu dalam peles kecil di tangannya, lalu berkata pada Bu Heng Seng, Cian Pue, menurut penjelasan dalam kitab ini, racun dalam tubuh Cian Pue sudah lenyap seluruhnya, tapi Cian Pue harus beristirahat selama tiga bulan, apabila kau tidak berbuat demikian, maka terhadap tenaga dalammu pasti akan timbul gangguan apa-apa yang tidak diinginkan. Mendengar perkataan pemuda itu, Bu Heng Seng hanya mengeluarkan suara hektometer saja, tapi dia tidak membenarkan maupun membantah atas perkataan itu. Dia bukannya tidak tahu berterima kasih akan nasihat berharga yang diberikan oleh si pemuda itu, hanya dia yang pernah menyombongkan diri dahulu, bahwa orang-orang atau para pendekar di Tionggoan semuanya tidak ada yang lihai-lihai, kini hanya dalam beberapa bulan saja setelah dia mengunjungi Tionggoan, barulah dia berjumpa dengan ahli-ahli silat yang terkemuka, di mana dia mendapatkan para pendekar di situ ternyata tidak begitu lemah seperti apa yang diduganya semula, sampaikan para tokoh dari pelbagai golongan, semuanya ternyata hebat-hebat sekali ilmunya, hingga ia sekarang hampir saja mengalami kebinasaan dengan secara mengenaskan sekali. Syukur juga jiwanya ketolongan berkat petunjuk dari Kitab Racun Ciptaan Raja Racun dari Tionggoan. Oleh karena itu, sifat-sifat sombongnya semula kini sudah banyak dan jauh berkurang, dan dengan adanya peristiwa ini, dia pun tidak berani lagi memandang ringan terhadap para pendekar di daerah Tionggoan. Dan semua itu adalah karena berkat mendengar perkataan pemuda kita yang berupa nasihat dan dia hanya dapat mengeluarkan suara hektometer itu saja. Karena, dengan sesungguhnya, dia merasa berterima kasih serta terharu sekali atas petunjuk dan kebaikan pemuda kita ini. Penghoan Xiangjin tampak bersenyum-senyum menyatakan kegembiraannya. Kemudian Hui Tai Su berkata pada Bu Heng Seng, Tio Si Chu, sekarang kau coba pukulkan tinjumu kepada hutan batu itu. Bu Heng Seng mengetahui bahwa pendekta wanita ini berhati wulas asih dan segala tindak tanduknya selalu sangat teliti dan hati-hati. Tampaknya dia merasa tidak tenteram sebelum melihat bahwa kesehatannya telah pulih kembali sebagaimana sedia kalah. Dengan tersenyum dan tidak menolakkan pula kepalanya, Bu Kek To O Chu lalu membalikan tangannya memukul ke arah batu-batu yang ditunjuk oleh Hui Tai Su tadi. Pukulan Bu Heng Seng ini yang disertai tenaga dalam yang sehebat-hebatnya, meski perlahan tapi ternyata tenaganya sangat mengejutkan sekali, maka dengan hanya kedengaran dak yang nyaring sekali, batu-batu itu telah bergoyang ke kanan dan ke kiri tapi tidak jatuh rubuh atau menjadi ambruk, hingga ia tampak tersenyum dan menjawab, tenaga dalamku dapat disalurkan dengan lancar sekali, sedikit pun tidak menjadi halangan apa-apa. Hui Tai Su lalu mengangguk-anggukan kepalanya, sedang penghoan siang jin tampak tertawa dan berkata, begini saja, asalkan LOTE beristirahat lagi selama 10 hari atau sampai sebulan lamanya, pasti sekali tenagamu akan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Bu Heng Seng mengangguk-anggukan kepalanya. Dalam hati dia berpikir, bahwa luka-lukanya sudah baik separuhnya, biasanya dia bersama penghoan siang jin dan Hui Tai Su tidak mempunyai hubungan yang terlampau rapat, maka kalau ia berdiam di situ lebih lama lagi, itulah berarti bahwa dia akan mengganggu mereka saja, lagi pula baginya sendiri tentu akan merasa kurang leluasa. Oleh karena itu, dengan suara yang nyaring dan lantang dia berkata, Si Heng, membahasakan diri sendiri, kurang lebih sama dengan hamba yang telah menerima budi. Kebaikan besar dari kalian berdua, izinkanlah akan Si Heng di belakang hari membalasnya. Sambil berkata begitu, lalu dia menjura dan memberi penghormatan yang terakhir pada Hui Tai Su dan penghoan siang jin, kemudian sambil memutarkan badannya dia berlalu. Tiga makhluk yang biasanya disahut sebagai tiga dewa di luar dunia ini, biasanya mereka rata-rata mempunyai pandangan yang tinggi, karena mereka beranggapan bahwa kepandayan mereka sudah mencapai tingkat yang tertinggi, sehingga tidak ada lawampun yang dapat menandingi mereka. Penghoan siang jin dan Hui Tai Su yang sudah mengeluarkan begitu banyak tenaga dalam, dalam usaha mereka memberi pertolongan pada Bu Heng Seng yang menjadi rekan mereka ini. Maka setelah usaha mereka ini berhasil dengan sangat memuaskan, tidaklah heran kalau Bu Heng Seng merasa sangat berterima kasih kepada mereka, tapi tidak pernah dia mengucapkan itu dengan secara terus terang. Oleh karena itu, setelah memberi hormatnya yang terakhir, barulah dia mengundurkan dirinya. Hui Tai Su dan penghoan siang jin tidak menganggap sikapnya Bu Heng Seng ini terlampau tawar, karena mereka sama berpendapat demikian juga, oleh karena itu, penghoan siang jin dengan tertawa tergelak-gelak lalu berkata, baik, baik, baiklah aku si pendeta malas ini mencuri satu langkah untuk tidak mengantarkan kau lebih jauh pula. Baru saja perkataan itu habis diucapkan, sekali melayang saja dia sudah mencapai jarak tiga tombak lebih jauhnya. Sekonyong-konyong tubuh Li Xiao Hiong pun tampak bergerak, dan dengan sekali mengejutkan badannya saja. Dia sudah memburu pada Bu Heng Seng sambil berkata, Cian Pue, tunggu dulu. Bu Heng Seng sambil melambatkan langkahnya lalu menengok ke belakang dan memandang pada si pemuda. Sementara Li Xiao Hiong dengan suara gagap dan tidak lancar lalu berkata, pertaruhan Cian Pue dengan ku terhadap pertempuran yang baru berakhir itu, yaitu bahwa kalau Cian Pue berhasil mengalahkan pantempur, itulah berarti bahwa aku kalah dan bersedia dengan seluruh tenaga akan bantu mencari anak daramu. Bu Heng Seng berpendapat, bahwa tadi memang sesungguhnya ia sudah berhasil dapat mengalahkan pantempur yang menjadi lawannya, tapi ketika baru saja dia ingin membinasakan lawannya, sekonyong-konyong dia jatuh pingsan, karena racun yang telah lama bersarang di dalam tuhuhnya. Perasaan Bu Heng Seng terhadap pemuda kita, sekarang sudah banyak lebih baik jika dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau itu, maka sambil melirikan matanya dia bersenyum, kemudian barulah dia putarkan badannya dan berlalu dari pulau itu dengan tak berkata-kata barang sepatah pun. Pada detik itu Hui Tai Su lalu bangkit berdiri, menoleh pada Penghoan Siang Jin, tapi tidak berkata apa-apa, kemudian dia balik masuk ke pedalaman pulaunya ini. Penghoan Siang Jin yang sudah dari siang-siang mengetahui jelas tentang tabiat Nikou Tua yang sangat luar biasa ini, dia pun hanya tertawa terbahak-bahak saja menyaksikan tingkah laku rekannya itu, dan setelah Hui Tai Su sudah melenyapkan diri di tikungan batu-batu gunung tersebut, barulah dia berhenti tertawa. Li Xiao Hiong setelah mengantarkan kepergian Bu Heng Seng dengan pandangan mata, barulah dengan perlahan-lahan dia balik kembali ke barisan batu-batu kuno itu, pada waktu mana dia nampak muka Penghoan Siang Jin yang agak aneh, hingga tidak terasa lagi hatinya menjadi tercengang juga. Lalu dia jalan menghampirinya sambil kemudian duduk di sampingnya. Seng hari perlahan-lahan sudah menjadi gelap, karena sinar matahari sudah silam ke ufuk sebelah barat, sedangkan bayangan malam akan segera menampilkan diri. Di daerah yang berdekatan dengan pantai laut, angin laut semakin malam berhembus semakin santar dan besar, sehingga baju Penghoan Siang Jin yang berwarna putih itu berkibar-kibar oleh hembusannya seng angin. Li Xiao Hiong lalu memandang pada Penghoan Siang Jin yang sedang berdiam diri di situ, hingga dia pun mengetahui, bahwa orang tua ini pasti mempunyai perasaan hati yang hendak disampaikannya, tapi dia belum mau mengatakannya, sedangkan dia sendiri tentu saja tidak enak untuk menanyakannya. Pada dua jam yang lalu, di tempat ini telah terjadi pertempuran mati hidup yang amat seru serta hebatnya, yaitu pertempuran antara orang Tionghoa dengan orang asing, dan akhirnya kejadian ini pun seperti juga awan yang terhembus angin, dan kini pertempuran hebat itu sudah selesai dan keadaan serta ketenangan di daerah itu balik kembali seperti sedia kalah lagi. Malahan mungkin sekali keadaan di daerah ini sekarang sangat sunyi sekali, dan dengan pendengaran amat tajam yang dimiliki oleh orang yang sudah mencapai tingkat tertinggi itu, dari arah yang jauh sekail dan terbawa oleh siliran angin lalu, masih dapat ditangkap hempasan ombak. Yang sayup-sayup sampai, hingga Li Xiao Hiong yang tadi duduk secara berdiam diri dengan perasaan yang tegang, kini perasaannya pun perlahan-lahan mulai normal kembali. Demikian juga pikirannya yang kacau selama ini, agaknya sudah terlupakan olehnya. Di langit bintang-bintang telah mulai menampakkan diri. Kemudian waktu putri malam menyusul munculkan diri, maka keadaan di angkasa yang gelap dan jauh telah menjadi lebih terang dan permai. Pada saat itu penghoan siang jin yang sedang duduk di atas sebuah batu, kepalanya memandang ke angkasa, kedua keningnya tampak pada berdiri, sedangkan mukanya tampak merah seolah-olah tengah merenungkan sesuatu. Dengan perasaan tidak mengerti, Li Xiao Hiong memandang pada orang tua ini, mungkin sekali dia sedang menantikan sesuatu yang hendak disampaikan kepadanya. Lama sekali barulah penghoan siang jin membuka mulut dan berkata, Bocah, aku, aku akan menceritakan sebuah cerita yang menarik untuk kau dengar. Dengan perasaan heran Li Xiao Hiong memandang pada orang tua itu. Pada saat itu penghoan siang jin masih menatapkan matanya ke angkasa, seakan-akan dari angkasa yang tak bertepi dan gelap itu dia tengah mencari-cari ataupun sedang mengingat-ingat peristiwa yang lampau yang kini akan dia ceritakan pada pemuda kita itu. Kemudian dengan perlahan-lahan barulah dia berkata, mungkin seratus tahun yang lampau, pada saat itu, kaum yang berkuasa pada saat itu di dunia Kang Ou adalah dari partai Xiao Lim. Partai Xiao Lim ini yang menerima pimpinan langsung dari kakek gurunya Tatmo Chowusu. Telah mewariskan pada cucu muridnya berbagai kepandayan yang sangat hebat dan langka, yang sekalipun benar pada belakangan ini pelajaran dari partai Xiao Lim itu sudah ketinggalan jika dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya, tapi dalam kepandayan tenaga dalam yang hebat dan asli masih banyak orang maupun murid-murid dari partai lain yang belum lagi dapat menandinginya. Berkata sampai di situ, dia berhenti sebentar, kemudian setelah sunyi sekejap, dia pun melanjutkan ceritanya kembali, tapi pada beberapa tahun mendatangi ini, yang menjadi gembong dan pentolan dalam kalangan Kang Ou sudah bukannya murid-murid dari partai Xiao Lim lagi. Di dunia Kang Ou tidak tampak lagi pendekta-pendekta Xiao Lim yang menampakkan dirinya, malahan ada kalanya murid-murid dari partai Xiao Lim menerima penghinaan, sedang atas penghinaan yang dilakukan oleh anak murid dari partai lain terhadap anak murid Xiao Lim, tidak ada seorang ketuanya yang mau memela maupun membalaskan sakit hati yang diderita cucu muridnya tersebut. Hal mana, telah membuat orang-orang yang menyaksikannya pada mengatakan, bahwa murid-murid partai Xiao Lim sangat loyo dan tidak berdaya lagi terhadap lawan-lawannya, sehingga nama baik partai Xiao Lim sudah lenyap sama sekali. Tapi orang luar mana mengetahui, bahwa dalam hal ini ada sesuatu yang dirahasiakan sehingga mereka tidak mengetahuinya dengan sejelas-jelasnya. Li Xiao Hiong waktu mendengar dia menceritakan tentang partai Xiao Lim si Ye, dia menjadi semakin tertarik untuk mendengarkan dengan lebih cermat lagi. Kemudian orang tua itu melanjutkan ceritanya, pada saat itu, yang menjadi Chiang Bun Jin dari partai Xiao Lim adalah Leng Heng Tai Su, sedangkan Su Tengnya Leng Kong. Tai Su adalah orang yang bertanggung jawab dari ruangan Chong Heng Hok. Waktu Li Xiao Hiong mendengar Leng Kong Tai Su, tidak terasa lagi diarnya mengeluarkan suara, ah, atas reaksi pemuda kita ini, Penghoan Xiang Jin hanya memandangnya saja dengan sebuah lirikan, kemudian dia melanjutkan, Leng Kong Tai Su setelah menjabat sebagai Chong Keng Hok, pendeta yang berkuasa mengurus soal-soal kitab suci kaumnya, tiap hari dia membenamkan dirinya dalam kamar, terus memikirkan dan memperdalam kepandayan yang lebih tinggi pula, hal yang sebenarnya ilmu yang dimaksudkannya itu adalah pelajaran yang sudah hamat samar, tapi Leng Kong Tai Su sudah mempelajarinya dengan tekun selama 30 tahun lebih, sehingga ilmu-ilmu yang hampir hilang itu dapat dipelajarkan kembali dan dikembangkan di kalangan Keng Ong. Li Xiaohong menampak kedua metohu Oshio tua itu seakan-akan bersinar-sinar. Penghoan Xiang Jin sendiri sesudah berhenti sebentar, lalu melanjutkan perkataannya, belakangan, oleh karena suatu peristiwa yang durhaka, dari sebelah dalam partai Xiaolim sendiri tampak perpecahan, Chiang Bun Jin Leng Heng Tai Su dan Leng Kong Tai Su pada meninggalkan Xiaolim Si Ye, sedang muridnya Leng Heng, yaitu Tai Ceng, yang menjadi ahli waris dari partai Xiaolim, lalu melanjutkan usaha gurunya. Maka disebabkan perkara ini, dibuatlah sebuah peraturan, yaitu tidak peduli para pendeta Xiaolim yang manapun, kecuali Chiang Bun Jinnya sendiri, dilarang meninggalkan kuil Xiaolim, sekalipun hanya setengah langkah saja. Di samping itu, ada peraturan lainnya lagi, yaitu kecuali menghadapi bahaya maut, barulah diperbolehkan turun tangan terhadap lain orang. Oleh karena itu, para pendeta yang mengembara, di kalangan kengou dari murid-murid partai Xiaolim, selamanya coba menghindarkan pertempuran, oleh sebab itulah maka orang-orang lantas pada mencap, bahwa orang atau anak-anak murid Xiaolim pada pengecut dan tak berguna. Leng Kong Taisu dan Leng Heng Taisu setelah meninggalkan Xiaolim Si Ye, tanpa disangsikan lagi mereka telah membawa para muridnya yang pandai-pandai. Dengan demikian, angkatan yang belakangan dari mereka tidak berdaya lagi untuk mempelajari pelajaran silat yang tinggi pula. Li Xiaohi Yong yang berotak sangat cerdik, ketika mendengar sampai di sini dan masih banyak hal-hal yang belum diselaminya selama itu, sekarang dia sudah mengerti dengan jelas, bahwa orang yang pada seratus tahun yang lampau disebut Leng Kong Taisu itu, bukan lain daripada orang yang tengah berhadap-hadapan dengannya itu, yakni Peng Hoan Xiang Jin sendiri. Kenyataannya, benar saja apa yang telah diduga semula. Sejak Tai Cheng Taisu menetapkan peraturan tersebut sampai akhirnya dia meninggal dan kedudukannya sebagai ahli waris diserahkan pada Tai Cheng Taisu, keturunan kedua sesudah kematiannya Tai Cheng Taisu tadi, dia berpendapat, bahwa jika murid-murid Xiao Lim ingin merebut kedudukan yang terhormat pula di kalangan Kang O, maka murid-murid Partai Xiao Lim harus berdaya untuk mencari dan meminta pengajaran Leng Kong Taisu yang hebat itu, tapi setelah seratus tahun telah lampau dan Leng Kong Taisu yang pergi merantau tidak pernah kembali lagi, orang banyak segera mengira bahwa Leng Kong Taisu pasti sudah meninggal dunia. Sekonyong-konyong mereka dapat memikirkan sesuatu, yaitu sekalipun Leng Kong Taisu sudah meninggal dunia, tentulah dia telah mewariskan kepandainya yang hebat itu pada murid-muridnya. Hal ini tidak terlampau sulit untuk diselidikinya, asal saja mereka dapat mendengarnya di kalangan Kang O, mereka pun akan menyelidiki jejak orang itu dengan secara teliti, tapi hal ini bagi para murid Partai Xiao Lim merupakan suatu kesulitan, berhubung mereka tidak boleh sembarangan meninggalkan kuil mereka. Akhirnya Tsai Heng Taisu mendapat satu akal bagus, yaitu dia telah berhasil menerima seorang murid yang berbakat dan tidak digundulkan kepalanya, sehingga dia bebas pergi keluar dari pintu kuil Xiao Lim Si Ye, dan muridnya itu adalah San Ie Tiong. Karena peraturan yang dibuat oleh Tai Cheng Taisu berbunyi, asal dia itu murid-murid dari pendeta Xiao Lim, maka dia tidak diperkenankan sembarangan meninggalkan kuil ini, tapi San Ie Tiong bukanlah pendeta, karena kepalanya tidak digundulkan. Oleh karena itu, Aik Heng Taisu bersama saudara-saudara seperguruannya yang memiliki kepandayan yang tinggi-tinggi, lalu menurunkan kepandayan mereka yang hebat-hebat pada San Ie Tiong, sehingga waktu San Ie Tiong turun gunung, dia sudah lantas menjadi terkenal sebagai Bulim Chie Siu, atau Sitampan dari Rimba Persilatan. Tugas San Ie Tiong adalah pun untuk mencari lengkong, bila mungkin, dan seandainya dia masih hidup, tapi bila dia sudah mati, si pemuda boleh mencari ahli warisnya. Begitulah dia segera mempergunakan siasat menantang pada tiap-tiap orang yang terkemuka di kalangan Kang O, dan akhirnya perhatiannya tertujuk pada orang yang belum. Lama ini telah mengangkat namanya dengan pesat sekali, yaitu Lee Siaw Hyeong, yang telah memperoleh gelaran W.E. Hyang Sin Kiam. Begitulah dia mengikuti terus kepada pemuda kita, yang tanpa sebab telah ditantangnya berkelahi. Sesudah Lee Siaw Hyeong mengeluarkan tipu dari jurus Tayan Sipsek, dia merasa terkejut dan girang, karena dia dapatkan tipu yang digunakan oleh Lee Siaw Hyeong itu, adalah ilmu yang sudah lama menghilang dari partai Siaw Lim. Oleh karena itu, dengan dekat dia telah melayaninya bertempur terus dengan pemuda kita, kemudian buru-buru dia lari kembali ke kuil Siaw Lim Siai untuk memberitahukan kepada gurunya. Waktu dia berlari belum sampai setengah li jauhnya, dia sudah berjumpa dengan murid kepala keturunan kedua, yaitu Chu Hoat ini, karena dia berpikir tentulah di atas gunung di kuil Siaw Lim Siai telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Chu Hoat sendiri setelah bertemu dengan San Ie Tiong, lalu menyuruhnya lekas-lekas kembali, dia tidak usah mengembara lagi di kalangan Keng O Wapula, karena guru mereka sudah mendapat jejak bahwa di pulau Taichiap Tudilau Tong Hai, hidup seorang huo siu tua bernama Penghoan Siang Jin, yang dianggap mungkin sekali adalah lengkong yang melenyapkan diri tempoh hari. San Ie Tiong pun tidak lupa menyampaikan cerita tentang pertempurannya dengan Li Siaw Hiong yang diceritakan sejelas-jelasnya kepada Su Hengnya sambil berkata, Su Huyang menduga Penghoan Siang Jin sebagai lengkong yang hilang dahulu, hal itu barulah satu kemungkinan saja, tapi di depan matu kita terdapat satu jejak yang mungkin dapat memberi garis yang terang untuk kita selidiki. Kita harus terlebih dahulu menyelidikinya. Barulah kemudian pulang ke kuil. Bukankah itu masih belum terlambat? Chu Hoat yang mendengar bahwa penjelasan itu masuk di akal, maka dia sependapat dengan Su Tienya, dan lalu mereka balik kembali untuk menghadang pada Li Siaw Hiong, untuk coba bertanding dengan mempergunakan padang. Mereka tunggu waktu Li Siaw Hiong mengeluarkan tipu tayan sipsek. Dia berusaha untuk memperhatikannya dengan tekun dan cermatnya. Oleh karena itu, dia lalu berunding dengan San Ie Chong, untuk menanyakan hal itu, dengan sejelas-jelasnya kepada pemuda kita. San Ie Tiong yang lebih berakal, lalu berkata kepada Su Hengnya, kalau sekarang kita menghadangnya kembali, hal itu dapat menerbitkan salah paham saja terhadapnya. Baiklah kita terlebih dahulu memutar ke sebelah depan dan mencegatnya di kota Hoa Ki Tin, di mana kita boleh menanyakan dengan sejelas-jelasnya kepadanya. Chu Hoat Hoa Oshio sekalipun berkedudukan sebagai murid kepala, tapi dia jadi orang paling penurut sekali, apalagi di antara murid-murid keturunan kedua San Ie Tiong adalah salah seorang murid terpandai dan paling dipandang tinggi, baik oleh guru mereka maupun oleh saudara-saudara seperguruannya sendiri, dan di waktu dia mendengar keterangan-keterangan yang beralasan dari suteenya ini, dia pun sependapat untuk menghadang pemuda kita di kota Hoa Ki Tin saja. Begitulah mereka menunggu di kota Hoa Ki Tin ini sehingga 4 atau 5 hari lamanya, tapi mereka masih saja tidak menjumpai pemuda kita datang ke situ. Padahal mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Xiao Hiong kena dibokong dan dikeroyok oleh 9 jago-jago kuantiong yang ingin sekali mencabut nyawanya. Terus sampai pertemuan di puncak gunung Kui San dimulai, barulah dia mulai memperoleh jejaknya pemuda kita ini, maka sambil mengikuti pemuda kita ke gunung Kui San, tidak lupa dia menyuruh Chu Hoat akan pulang terlebih dahulu ke kuil Xiao Lim Si Ye, untuk memberi kabar kepada guru mereka di sana. Penghoan Siang Jin yang telah muncul di ruangan Bu Ye Tia dan memberi pelajaran yang hebat kepada si pemuda di hadapan musuh, akhirnya telah membuat Li Xiao Hiong dapat mengalahkan orang-orang asing yang menjadi lawannya, sehingga mereka merasa malu dan lantas kembali ke negeri mereka. Sementara San Ye Tiong yang menduga keras bahwa Li Xiao Hiong pastilah murid yang terpandai dari Lengkong Tai Su, ketika baru saja hendak menanyakan sangkut paut antara mereka dengan pihaknya, tidak disangka Li Xiao Hiong sudah dibawa kabur oleh penghoan Siang Jin, sehingga selanjutnya mereka tidak kelihatan bayangan-bayangan kedua orang itu pula. Oleh karena itu, San Ye Tiong terpaksa pulang kembali ke kuil Xiao Lim Si Ye dengan tangan hampa. Sesampainya di kuil tersebut, lalu diceritakannya kepada gurunya tentang pertempuran tadi antara Li Xiao Hiong dengan Qin Lungo, penantang asing itu, sambil tidak lupa dia melukiskan romen Li Xiao Hiong dengan penghoan Siang Jin. Dan setelah Cai Heng Tai Su mendengar penuturan muridnya itu, sambil mengeluarkan air mata sekonyong-konyong ia berkata, Seng Budba sesungguhnya tidak buta. Lengkong Chow Wisu ternyata sampai hari ini masih hidup segar bugar. Tak dapat disangsikan lagi, orang itu pastilah dia adanya. Oleh karena itu, maka para murid-murid yang terpandai dari Partai Xiao Lim pada keluar kuil dan bersama-sama. Dengan secara berbondong-bondong pergi menuju ke Pulau Tai Chiap Tu. Serombongan pendeta-pendeta dari Xiao Lim Siye yang melakukan perjalanan dengan tergopoh-gopoh, malah telah menerbitkan perhatian orang lain, tapi mereka sendiri tidak mengetahuinya. Kin Lungo bersama Su Hengnya kata waktu masuk ke daerah Tionggoan, guru mereka pernah memesan dengan memberitahukan sebagai berikut, ilmu kepandaian silat di Tionggoan sangatlah terbatas, hanya ada satu golongan yang disebut pendeta-pendeta dari Xiao Lim Siye yang agak lumayan tingkat kepandaiannya. Apabila kalian ingin mengejutkan dan mengangkat nama kalian, maka hendaknya kalian terlebih dahulu menjatuhkan mereka ini. Tentu saja, guru mereka tidak pernah menyangka, bahwa kedudukan kalangan rimba persilatan di daerah Tionggoan sekarang sudah mengalami perubahan yang hebat sekali, sedangkan nama Xiao Lim kini sudah jarang terdengar pula. Itulah sebabnya, pada waktu di ruangan Bu Yetya, Qatar menoleh keempat penjuru untuk mencari pendeta-pendeta Xiao Lim Siye, akhirnya dia hanya menjumpai Kowem saja, yang segera melayaninya, hingga dengan girang ia telah menyambutnya, karena dia menduga, bahwa pendeta ini tentulah ada murid-murid dari Partai Xiao Lim. Tapi waktu mendengar penjelasan adik seperguruan Yakin Lungo yang paham bahasa Han, ia telah diberitahukan, bahwa Kowem itu bukanlah murid Partai Xiao Lim, melainkan murid dari Parai Gobiye hingga Qatar yang mendengar hal itu menjadi putus harapan dan kecewa di dalam hatinya. Tapi akhirnya waktu Kin Lungo sendiri telah kena dikalahkan oleh Li Xiao Hyong, Heng Hao Osem Hood yang mendengar penjelasan muridnya, mereka menduga bahwa orang yang dimaksudkan oleh murid itu, kini tinggal berdiam di Pulau Tai Chiap Tu. Oleh karena itu, lalu mereka bertiga saudara datang ke daerah Tionggoan pula. Tengah mereka merasa bingung, berhubung mereka tidak mengetahui letak Pulau Tai Chiap Tu tersebut, kebetulan sekali Kin Lungo telah dapat mencuri dengan romongan para pendeta Xiao Lim Siye yang juga hendak menuju ke Pulau Tai Chiap Tu juga, maka dengan damdiam mereka lalu mengikuti perjalanan romongan pendeta-pendeta dari Xiao Li Siye itu. Keempat orang ini sangat tinggi ilmu kengsin keng mereka, sehingga pengintaian mereka tidak diketahui oleh rombongan pendeta-pendeta Xiao Lim tersebut. Sesampainya di Pulau Tai Chiap Tu, mereka yang merupakan dua rombongan yang mempunyai maksud kedatangan yang berlainan, ternyata kedatangan mereka sia-sia belaka, karena yang dicari mereka tidak terdapat di pulaunya itu, karena Penghoan Xiang Jin tengah mengajak Li Xiao Hiong ke Pulau Xiao Chiap Tu untuk melakukan pertempuran pertaruhan dengan Hui Tai Su, di mana akhirnya Eng Hao Osem Hu telah bertempur dengan rombongan pendeta-pendeta dari Xiao Lim Siye. Li Xiao Hiong sekalipun hanya menduga-duga saja, ternyata dugaannya ini tidak berbeda jauh dengan penjelasan-penjelasan dari Penghoan Xiang Jin sendiri. Di atas langit bintang-bintang tampak berkedip-kedip, suara debaran ombak terdengar dengan tidak henti-hentinya. Keadaan di sekeliling mereka tampak gelap sekali, hanya di pantai laut terlihat sebuah garis putih karena riak. Ombak yang tidak putus-putusnya, karena tersorot oleh sinar bulan maupun bintang-bintang. Penghoan Xiang Jin setelah berhenti bercerita, lalu dia tengadahkan kepalanya memandang ke angkasa. Ramhutnya yang berwarna putih tampak berkibar-kibar di bawah tiupan angin laut, hingga pada saat itu dia lebih mirip sebagai patung daripada manusia yang berjiwa. Dengan suara yang perlahan Li Xiao Hiong lalu bertanya, dan bagaimana dengan Leng Heng Tai Su? Penghoan Xiang Jin dengan lemah lalu menjawab, Su Heng, oh, bukan, Leng Heng Tai Su juga masih hidup di dunia ini. Sekalipun dia sudah mengubah sebutannya dengan cepat, tapi perkataan Su Heng yang telah tidak sengaja disebutkannya tadi, teranglah sudah, bahwa dia sendiri adalah Leng Kong Tai Su. Diam-diam Li Xiao Hiong berkata pada dirinya sendiri, Leng Heng Tai Su sebagai Su Hengnya Leng Kong Tai Su, kini dia pun masih hidup di dunia ini, dia ini tentunya mempunyai kepandayan yang hebat dan lihai juga. Titik. Oh, benar, tempoh hari ada seorang pendeta yang naik di punggung burung bangau dan telah memanggil pada Leng Kong Tai Su, pendeta itu tentulah Leng Heng sendiri adanya. Para pembaca tentu masih ingat, tempoh hari waktu Li Xiao Hiong dapat memecahkan barisan yang disebut Kui Go An Kou Tin di pulau Xiao Chiap Tu, yaitu sewaktu Penghoan Xiang Jin sedang bertempur dengan Hui Tai Su, ada seorang pendeta tua yang datang dengan naik di punggung seekor burung bangau dan manggil-manggil kepada Penghoan Xiang Jin. Dan di waktu mereka hendak berpisah, ia pernah berkata kepada pemuda kita, jika mereka memang berjodoh, pasti di lain waktu mereka dapat saling berjumpa pula. Perkataan tersebut masih diingat oleh Li Xiao Hiong, tapi dia tidak tahu apa artinya. Kemudian dia dari arah pantai tampak datang dengan perlahan-lahan menyusur pantai sebuah perau kecil yang ketika sudah mencapai pantai dan para penumpangnya pada turun ke darat, mereka ini ternyata terdiri dari 18 orang yang setelah mereka sudah datang dekat, barulah mereka dapat mengenali, bahwa ke-18 orang yang baru mendatangi ini adalah para pendeta dari Kuil Xiao Lim Siye. Sejak rombongan para pendeta dari Xiao Lim ini melihat Penghoan Xiang Jin mengajak pergi Li Xiao Hiong, mereka hanya dapat mengikuti jurusan yang tadi ditempuh oleh Penghoan Xiang Jin saja, karena mereka tidak tahu tempat mana yang hendak dituju oleh Huo Xiao Tua itu. Tapi karena lautan itu begitu lebar dan tak bertepi, kemanakah mereka ingin menyusulnya? Demikianlah, akhirnya setelah mencari ubah-ubahkan tidak karuan, mereka pun dapat juga mencari dan mencapai pulau Xiao Chiap Tu ini. Waktu Li Xiao Hiong melihat rombongan pendeta-pendeta dari Xiao Lim ini pada mendarat di situ, sedangkan pendeta pertama yang mendarat di situ pun sudah melihat pula kepada kedua orang itu, hingga mereka dengan serentak berteriak-teriak saking kegirangan, kemudian dengan langkah yang cepat sekali mereka berlari-lari untuk menghampiri kepada Penghoan Xiang Jin dan si pemuda Sili.